Selama 12 tahun menabung hasil bertani, Murtoyo, kakek 85 tahun dari Kabupaten Okutimur, akhirnya bisa berangkat haji di tahun 2024 ini. Penantian panjang Murtoyo untuk memenuhi rukun Islam kelima akhirnya berbuah manis. Petani asal Kabupaten Okutimur yang berusia 85 tahun akan ke Tanah Suci usai 12 tahun menanti. Meski tidak ditemani oleh sang istri lantaran meninggal dunia, tahun ini Murtoyo berangkat haji didampingi anaknya. Jemaah calon haji, Kloter 11 Embarkasi Palembang, Murtoyo mengatakan, selama ini menabung dari hasil pendapatannya saat bertani dan juga dibantu anak-anaknya. Diharapkan saat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat, serta mendapatkan haji yang mabrur. Tapi ini seorang tani. Tani Pak ya? Iya tani. Tani apa Pak? Tani sawah, tani tepung, lancang lah istilahnya. Jadi waktu untuk ongkos naik haji, mumpulin dari pertani itu Pak ya? Iya mumpulin dari itu. Iya mumpulin dari itu. Harapan Bapak apa nih Pak? Ya mudah-mudahan aku ini bisa haji yang ini haji magul gitu. Ya oleh karena, ya boleh ditatakan, saya ini orang sara, tapi masih disayangkan malah. Amin. Mudah-mudahan berangkat, sehat, pulangnya sehat. Sementara itu, kabit PHU Kan Wilkemenak Sumsel, Ahmed Dacil mengatakan, sebanyak 80 persen jemaah yang akan bertolak ke jeda merupakan jemaah resuko tinggi atau risti. Untuk itu, JCH diminta tetap menjaga kesehatan di Arab Saudi dengan banyak meminum air putih. Mengingat cuaca di Tanah Suci telah mencapai 42 derajat Celcius. Yang kita dapatkan dari tim kesehatan yang berhasil, bahwa jemaah ini. Yang puter sebelah sini diluminasi oleh jemaah yang risti. Tapi kita juga sudah menghimbau kepada tim kesehatan, juga pada jemaah Haji, agar mereka untuk menjaga kondisi kesehatannya, dan mereka juga dalam melaksanakan kebadannya harus taat dengan apa yang sudah diarahkan melalui tim kesehatan, baik di kota maupun di tim kesehatan dari PPH Arab Saudi. Kemudian juga sudah sampaikan bahwa kondisi di Arab sekarang suhunya sudah sangat tinggi. Kita harapkan mereka ini harus banyak-banyak untuk minum air putih.